Intro Salam saudara-saudaraku yang setia belajar firman Tuhan Salam penuh kasih dan sukacita Percayalah bahwa saat kita mencari Tuhan Maka kita akan menemukannya Saat kita bertekun dalam belajar firman Tuhan Maka Tuhan akan memberkati kita dengan pengenalan yang lebih dalam tentang dia Saudaraku saat ini marilah kita mempersiapkan hati Sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapak Mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami datang ke hadapanmu sebelum kami mendengarkan rendungan firmanmu Terima kasih atas kasih karuniamu yang melimpah Yang memungkinkan kami memiliki akses ke firmanmu yang hidup dan benar Bapak saat ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mendengar rendungan ini Biarlah Tuhan jamah mereka sehingga mereka memiliki sukacita Damai sejahtera dan ketenangan yang berasal dari mu dan bagi mereka yang sakit Tuhan sentuh mereka dengan tangan penyembuhmu yang ajaib Biarlah mereka boleh merasakan kesembuhan yang sempurna di dalam engkau dan kembalikan mereka kepada kesehatan yang sempurna Yang sedang mengalami pergumulan hidup Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup ini Biarkan mereka merasakan kehadiranmu dan campur tanganmu yang nyata di tengah-tengah kesulitan mereka Terima kasih Bapak Kami akan masuk dalam rendungan hari ini Bukalah hati kami dan berikanlah hikmatmu dan pengertianmu Agar kami dapat menerima dan memahami firmanmu dengan baik Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Perenungan hari ini kita ambil dari Markus 13 E33-37 Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah Tuhan rumah itu pulang Menjelang malam atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepadamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang akhir jaman pada ayat ini Ia menggunakan perumpamaan ini sebagai salah satu gambaran Tentang sikap yang seharusnya dari setiap orang percaya Sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Supaya jangan sampai terjadi Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali Dia menemukan kita tidak siap Saudaraku Dari ayat yang telah kita baca tadi Bagaimana sikap berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Yang pertama Kita harus selalu berjaga-jaga Kita fokus pada ayat 33-34 Di tengah tantangan kehidupan dan pengaruh dunia Pengaruh iblis dan keinginan daging kita Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai godaan Yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan Orang yang senantiasa berjaga-jaga adalah mereka yang selalu siap sedia Dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan Semakin mencintai Tuhan Dan hidupnya semakin bertumbuh ke arah kedewasan rohani Mereka seperti seorang hamba yang bertanggung jawab Untuk melakukan tugasnya Sampai Tuhannya datang mengetok pintu Dan mereka siap membukanya Yang kedua Tidak ada yang tahu waktu kedatangan Tuhan Di dalam ayat 35 Tuhan rumah yang memberi tugas hambanya untuk menjaga pintu Tidak pernah tahu Kapan saat yang pasti Tuhannya datang Dan oleh karena itu Ia harus selalu berjaga-jaga Kita juga tidak tahu pasti Kapan Tuhan Yesus datang Namun dengan selalu melakukan perintah firmannya setiap hari Maka kita telah siap sedia berjaga-jaga Sikap berjaga-jaga yang dimaksudkan Tuhan Yesus Yang ketiga adalah Jangan didapati Tuhan Kita tidak siap Ayat 36 dan 37 Dikatakan Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepadamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Seorang hamba yang tertidur Ketika Tuhannya datang Adalah gambaran dari orang yang tidak siap Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Tidur bisa bermakna Bahwa orang yang hidupnya tidak benar secara rohani Hidup di dalam kegelapan dosa Dan tidak melakukan perintah Tuhan Yesus dalam hidupnya Saudaraku yang terkasih Sikap yang berjaga-jaga adalah sikap yang selalu waspada dengan hidup benar Dan melakukan perintah Tuhan Yesus setiap hari Supaya ketika Tuhan Yesus datang tiba-tiba Dia menemukan kita berkenan di hadapannya Melalui permantuan hari ini Kita dapat menemukan beberapa kebenaran-kebenaran Yaitu yang pertama Berjaga-jaga harus kita lakukan selalu dalam hidup kita Dan kerohanian kita Hendaknya selalu terpelihara dalam segala situasi kehidupan Yang kedua Tidak ada seorang pun yang tahu Kapan hari kedatangan Tuhan Yesus Dan yang ketiga adalah Orang yang berjaga-jaga adalah mereka yang selalu siap dan waspada dengan hidup dalam kebenaran Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang Mereka siap Nah saudaraku Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini Bapak kami yang bertahta di tahta Maha Kudus di sorga Terima kasih atas renungan firmanmu yang telah kami dengarkan hari ini Dan kami bersyukur atas kebaikanmu yang terungkap dalam setiap ayat dan pesan yang kami terima Kami berdoa agar firmanmu menembus hati kami Memberi hikmat dan membimbing hidup kami dalam kebenaranmu Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang kami dengar Dan mampu menjadi saksimu di dunia ini Malam ini kami mau berterima kasih atas semua berkat yang kami terima hari ini Ampunilah kami atas dosa-dosa kami Dan singkapkanlah dosa-dosa yang belum kami sadari Agar kami dapat bertobat Kami selalu siap sedia dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan Semakin mencintai Tuhan dan hidup kami semakin bertumbuh ke arah kedewasan rohani Berkatilah tidur kami malam ini dan lindungilah kami Lindungi juga keluarga kami dari segala kejahatan dan ancaman apapun Biarlah kami boleh tidur tenang dan damai sejahteramu memenuhi kami Dan kiranya besok pagi kami dapat bangun dengan penuh kekuatan dan semangat Untuk bekerja dan untuk melayanimu Terima kasih Bapak Surgawi Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Berkatilah negeri ini dengan kedamaian, persatuan, dan kemakmuran Lindungilah kami dari segala ancaman dan bencana alam Berilah hikmat kepada para pemimpin kami Agar mereka dapat memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan Bangkitkanlah semangat cinta kasih, persaudaraan, dan kerjasama diantara semua warga negara Jadikanlah Indonesia sebagai tempat kemuliaanmu Dimana setiap orang hidup dalam harmoni dan saling menghormati Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!